Intro Pemirsa Salam TV yang budiman rahimani warahmakumullah Setelah Hudayfa bin Yaman Yang merupakan perawi hadis Yang kita telah sebutkan tadi hadisnya Bahwa kata Nabi SAW Salam Islam ini akan hilang Al-Quran akan diangkat Orang tidak lagi tahu yang namanya Salat, puasa, haji, dan sedekah Makasilah yang mendengar hadis ini Yang merupakan muridnya Hudayfa bin Yaman Mengatakan Apakah bermanfaat bagi mereka kalimat Padahal mereka tidak tahu Apa itu salat, apa itu sedekah Apa itu puasa Tapi Hudayfa bin Yaman tetap diam Tidak menjawab Sampai tiga kali Hingga ketika dipaksa Terus dia ditanya tentang hal itu Dia menjawab Tunjihim minan nar Tunjihim minan nar Tunjihim minan nar Hudayfa mengatakan Bahwa kalimat La ilaha illallah Meskipun mereka tidak tahu salat Tidak tahu puasa Tapi hal ini Bisa menyelamatkan mereka Daripada api neraka Sebanyak tiga kali Dia kuatkan perkataan tersebut Ma'asyur al-muslimin wa'al-muslimat Pemirsa Salam TV yang berbahagia Rahimani wa rahmakumullah Dalam hadis ini Nabi SAW Menyatakan bahwa Pada akhir zaman Kelak Pada akhir zaman Kelak Merupakan hari Seburuk-buruk hari Dan manusia yang hidup pada waktu itu Merupakan manusia yang paling buruk Diriwayatkan bahwa Ketika Uqbah bin Amir Mendengarkan hadis ini Disampaikan kepadanya Dari Hudayfa bin Yaman Maka dia mengatakan Hudaifah itu memang lebih benar Lebih mengetahui daripada saya Tapi Saya berpendapat Karena saya pernah mendengar Nabi SAW Menyatakan sebuah hadis Bahwa Kelak Akan ada umat Dari Nabi Muhammad SAW Ini Akan terus tegak Di atas kebenaran Membela agama Islam Sampai terjadi Nahari kiamat Sampai terjadi Nahari kiamat Kemudian ini disampaikan Kembali kepada Hudayfa bin Yaman Tentang hadis yang disampaikan Oleh Uqbah bin Amir Maka Hudayfa bin Yaman Mengatakan Sadaqah dia benar Gak ada salahnya Tapi Kata Hudayfa bin Yaman Ketika itu Ketika kaum muslimin Berjaya Ada sebagian Mereka memang tetap Istiqamah di atas Agamanya Membela agama Islam Dan mengamalkannya Tapi pada hari Kiamat Kelak Sebelum terjadinya Penghancuran dunia ini Langit dan bumi ini Maka akan turun Yang namanya Angin dari Yaman Sebagaimana dalam Hadis Nabi SAW Angin inilah yang akan Mencabut ruh Setiap kaum muslimin Mencabut ruh Dan nyawa Setiap kaum muslimin Bahkan sampai-sampai Orang yang di hatinya Ada sekecil iman Sebesar biji atom pun Allah SWT Telah cabut nyawa mereka Dan ketika itulah Yang tinggal di dunia ini Syirarul Khalk Manusia yang paling buruk Yang tidak ada keimanan sedikit pun Dari mereka Yang tidak ada keimanan sedikit pun Di hati mereka Manusia yang paling buruk Inilah yang akan merasakan Yang namanya hari kiamat Pemirsa yang budiman Rahimani Warahmatullahi Jelas sekali dalam Hadis ini Nabi SAW Menyatakan kepada kita Bahwa Dunia ini akan hancur Dan awal mulanya Akan hancur Dengan tanda-tanda Hari kiamat Diawali tanda-tanda Besarnya Dengan terbitnya matahari Dari tempat terbenamnya Kemudian keluarlah Yang namanya Dukan Asap Dan Dabah Dajjal Dan sebagainya Dajjal Dan turunnya Nabi SAW Untuk membunuhnya Kemudian Ketika itu Kaum muslimin berjaya Berhasil membunuh Dajjal Bersama Nabi Isa Bersama-sama Dengan Imam Mahdi Nabi Isa Dan kaum muslimin Membunuh Dajjal Kemudian Setelah itu Mereka berjaya Dan kemudian Islam pun Makin lama Makin tidak dikenal Oleh penduduk bumi ini Umat Islam sendiri Meninggalkan ajarannya Maka ketika itulah Allah SWT Mengirimkan kepada mereka Angin Yang mana angin ini Menghempuskan Dan menarik Nyawa-nyawa Orang-orang yang memiliki Keimanan dalam hatinya Bermin saya Yang budiman Rahimani Warahmatullahi Oleh sebab itu Begitulah Kejadian Hari Kiamat Maka apa yang kita Persiapkan untuk Menemui Hari Kiamat ini Apa yang kita Siapkan untuk Menemui Hari Kiamat Memang benar Dalam hadis Nabi Isa Bahwa Nabi Isa Mengatakan bahwa Hari Kiamat Tidak akan terjadi Ketika Nama Allah Masih diucapkan Kalimat Allah Masih diucapkan oleh Manusia Maka hari Kiamat Tidak akan terjadi Tapi Ingatlah Jangan kita kira Ketika kita lalai Dengan kehidupan dunia ini Solat kita tinggalkan Puasa kita remehkan Al-Quran juga Kita tidak mau membacanya Kita begitu hidup santai Dan tanpa kita sadari Ternyata Di berbagai belahan dunia Di beberapa daerah Di Indonesia khususnya Ada kaum muslimin Ataupun manusia secara umum Tidak mengenal yang namanya Allah SWT Tidak mengenal yang namanya Salat Puasa Dan ini Kela akan menjamur Dan membuat Makin lama Makin banyak orang Yang tidak mengenal Islam Sehingga terjadilah Hari Kiamat Yang makin lama Makin dekat Pemirsa yang Budiman Rahimani Warahmatullahi Rasulullah Rasulullah Pernah didatangi oleh Seorang Arab Badui Dia bertanya Mata Ya Rasulullah Kapan hari Kiamat itu terjadi Maka Nabi S.A.W. menjawab Bertanya Kepadanya Apa yang kau persiapkan Untuk menghadapi Hari Kiamat Dia mengatakan Ya Rasulullah La wallahi La walladi nafsi biadihi Tidak ya Rasulullah Demi jiwaku Yang ada di tangannya Aku mempersiapinya Tidak dengan cara Banyak salat Aku bukanlah orang yang Banyak salat Ya Rasulullah Bukan juga orang yang Banyak berpuasa Bersedekah Illa annani ahbabtu Wahibullaha Warasulah Tapi Ya Rasulullah Aku mencintai Allah Dan Rasulnya Aku bukan orang yang Banyak salat Bukan orang yang Banyak berpuasa Tapi aku adalah Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya Maka Nabi S.A.W. mengatakan Antam aman ahbabta Engkau bersama orang yang Engkau cintai Mendengar hadis ini Persabda Nabi S.A.W. ini Abdullah bin Mas'ud Begitu senang Dia mengatakan Alangkah senangnya kami Ketika mendengar Hadis Nabi S.A.W. Maka saksikanlah Kata Abdullah bin Mas'ud Saya mencintai Allah Mencintai Rasulnya Mencintai Abu Bakar Mencintai Umar Mencintai orang-orang yang Salih diantara Para sahabat Meskipun saya tidak Termasuk daripada mereka Agar kelak saya Bersama mereka Di surganya Masyurul muslimin Al-muslimat Pemirsa yang berbahagia Rahimani Warahmahkumullah Jangan kemana-mana Akan kita sambung InsyaAllah Kajian kita ini Pembahasan kita yang menarik ini Setelah juda-juda berikut ini Terima kasih telah menonton